Pemirsa tarif tes usap antigen di pelabuhan feri Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi Rp85.000 per satu kali tes. Tarif tes rapid antigen di pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami penurunan. Penurunan ini berlaku usaha diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang batas tarif tertinggi pemberikasan rapid tes antigen. Asisten manajer pelayanan pelabuhan Sri Bintan Pura, PT Pelindo Tanjung Pinang, Raja Junjungan Nasution mengatakan, tarif antigen yang sebelumnya mencapai Rp125.000, saat ini tarif baru telah diberlakukan dengan hanya dikenakan Rp85.000 dalam satu kali pengecekan. Penurunan harga antigen untuk seluruh outlet kimia pharma termasuk di Sri Bintan Pura, itu mengalami penurunan dari Rp125.000 menjadi Rp85.000. Harapannya dengan penurunan harga ini kita, masyarakat dapat dipermudah dari segi biaya untuk perpindahan, bagaimana kita ketahui untuk perpindahan masyarakat orang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain, rapid tes antigen ini menjadi syarat perjalanan. Penurunan tarif antigen mengundang berbagai respon dari masyarakat yang rutin melakukan perjalanan antar pulau. Masyarakat berharap tarif rapid tes antigen dapat terus mengalami penurunan. Kalau bisa turun lagi ya, Pak ya? Kan nggak tak sampai 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 sampai. Ya, kan kalau ada vaksin, kan mereka turun. Kenapa nggak dari dulu? Terus kalau bisa lebih turun lagi, turun lagi. Terus lebih turun lagi ya? Ya sesuai lah dengan ininya, nggak usah sampai berkali-kali lipat. Kalau untuk salah satu penanganan COVID, kalau memang dengan antigen ya mendukung, cuman kalau harga yang terlalu tinggi kan nggak inilah gitu dengan masyarakat biasa. Jadi kalau bisa ya harganya itu rendah lagi. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Khayaruddin, UTV Mengabarkan.